Hi everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah warna pada bulan mata subjek di foto kita dengan hasil yang tetap natural melalui photoshop bagaimana cara melakukannya? langsung saja kita ke tutorial oke pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel nanti kalian bisa menolaknya silahkan cek link pada deskripsi di video ini oke langkah pertama yang akan kita lakukan kita akan seleksi terlebih dahulu pada area bulan mata yang ingin kita ubah warnanya oke kita akan seleksi dengan menggunakan fitur code mask tool disini oke klik pada code mask disini oke double klik dan kita akan atur settingannya disini kita akan membeli color indicationnya ini pilih select area dan pada colornya ini kita bisa menggunakan warna apa saja yang kita inginkan oke contohnya saya memilih warna ini lalu klik OK dan kemudian klik OK oke selanjutnya kita akan menggunakan brush tool disini lalu kita menggunakan warna foreground berwarna hitam lalu kita akan brush pada area bulan mata di subjek foto kita ini oke seperti ini kita brush oke dan kita brush juga pada area bulan mata sebelahnya oke seperti ini nah kalau seandainya brush kalian itu berlebihan kalian tinggal mengganti warna dari foregroundnya ini lalu kita akan brush kembali pada area yang berlebihan ini oke seperti ini oke kita ganti lagi oke nah kalau sudah kita akan klik kembali pada code mask ini oke dan bulan mata subjek ini akan terseleksi seperti ini kemudian kita akan berikan adjustment layer black and white untuk menghilangkan keseluruhan warna daripada area bulan mata di subjek foto kita ini oke nah kemudian kita akan seleksi kembali area bulan mata ini sambil menahan tombol control lalu klik pada layer maskingnya ini oke dan dia akan otomatis terseleksi kembali oke dan kita akan mengubah warna dari pada bulan mata di subjek foto ini dengan menggunakan adjustment layer hue saturation ini oke caranya kita akan aktifkan fitur colorize nya disini oke dan kita mengubah warna daripada bulan mata ini pada slider hue nya ini oke kita bisa lihat saat saya menggeser slider hue nya ini warna daripada bulan mata ini ikut berubah oke seperti ini contohnya saya akan mengubah warna daripada bulan mata ini saya akan turunkan pada bagian likeness nya seperti ini dan saya akan kurangi sedikit bagian saturasinya oke seperti ini dan selanjutnya kita akan hilangkan warna daripada bulan mata ini pada area highlight yang ada pada bagian bulan mata ini agar terlihat lebih realistis oke kita menggunakan brush tool dengan warna background berwarna hitam lalu kita akan brush pada area yang ada highlight dan area pupil pada bulan mata di subjek foto ini oke seperti ini nah kalau sudah kemudian kita akan seleksi kembali bulan mata ini dengan menahan tombol control lalu klik pada layer masking hue saturation ini dan kemudian kita akan berikan adjustment layer levels klik icon adjustment layer bawah ini lalu pilih levels oke nah disini kita akan memberikan efek highlight pada area iris bulan mata di subjek foto kita ini oke kita akan geser slider white point nya ini ke kiri seperti ini oke kita bisa lihat dan begitu juga pada bagian mid down nya kita akan geser sedikit oke kita bisa lihat dan kemudian kita akan klik kanan pada levels ini lalu pilih blending option oke sambil menahan tombol out lalu klik pada black point ini sampai terbagi menjadi dua bagian kemudian kita akan bawa slider yang satunya ini ke kanan seperti ini oke oke kita akan kurangi sedikit nilai opacity nya agar terlihat lebih blending lalu klik oke kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah oke kita bisa atur kembali oke seperti ini dan kita bisa atur kembali warna daripada pola mata ini oke ini dia oke kita bisa lihat hasil sebelum dan sesudahnya kita akan grup ketiga adjustment layer ini sambil menahan tombol shift pada keyboard lalu pilih ketiga adjustment layer ini dan kemudian tekan tombol control G pada keyboard dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah ini sebelum dan ini sesudah oke kita akan masuk pada foto yang kedua oke disini warna daripada pola mata ini warna biru kita akan coba mengubah warna pola mata ini oke kita akan perbesar sedikit ukuran fotonya oke dan kemudian kita pilih pilih code mask atau dengan menekan tombol Q pada keyboard dan kemudian kita akan seleksi pada area pola mata di subjek foto ini oke seperti ini oke begitu juga pada area pola mata sebelahnya kita akan press oke kalau sudah kita tinggal klik kembali pada put mask ini dan akan otomatis terseleksi seperti ini kemudian kita akan hilangkan keseluruhan warna daripada pola mata ini dengan menggunakan adjustment layer black and white oke klik pada icon adjustment layer di bawah ini lalu pilih black and white oke selanjutnya kita seleksi kembali area pola matanya sambil menahan tombol control lalu klik pada layer maskingnya ini dan kita akan berikan adjustment layer hue saturation klik icon adjustment layer di bawah ini lalu pilih hue saturation oke kita akan ubah warna pola mata ini dengan mengaktifkan fitur colorize pada hue saturation ini dan kita akan ubah warnanya pada bagian slider hue ini oke contohnya saya akan mengubah warna pola mata ini dari warna biru menjadi warna coklat seperti ini oke saya akan kurangi lightness nya dan bagian saturasinya saya akan menekan sedikit seperti ini oke kalau sudah kita akan hapus pada area highlight yang ada di pola mata ini warna ini agar terlihat lebih realistis dengan menggunakan brush tool dan warna foreground berwarna hitam oke kita akan brush disini pada area highlight nya agar terlihat lebih realistis oke kemudian kita akan seleksi kembali bola mata ini sambil menahan tombol control lalu klik pada layer masking hue saturation ini oke kemudian kita akan berikan adjustment layer levels klik icon adjustment layer lalu pilih levels kemudian kita akan berikan efek highlight pada area iris di pola mata subjek foto kita ini oke kita akan geser white point nya ini ke kiri seperti ini dan begitu juga pada bagian mid-down nya kita akan geser untuk memberikan efek highlight dan kemudian kita klik kanan pada adjustment layer level sini klik kanan oke klik kanan lalu pilih blending option kemudian kita akan geser slider black point nya ini sambil menahan tombol alt dan kita akan geser slider sini sampai menjadi terbagi dua dua bagian lalu slider yang satu bagian kita akan geser ke kanan seperti ini agar efek highlight ini agar efek highlight ini hanya fokus pada area yang paling terang saja oke seperti ini kita akan geser sedikit ini dan kita akan kurangi sedikit opacity nya lalu klik oke kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah oke kita akan atur kembali seperti ini oke dan kemudian kita akan hilangkan pada area yang ada rambutnya ini oke dengan menggunakan peras tool berwarna vera kurang warna hitam kita akan peras sedikit pada area rambutnya ini begitu juga pada bagian saturasinya oke ini dia oke kita perkecil kita akan lihat hasil sebelum dan sesudahnya kita akan grup ketiga layar ini sambil menonton shift pilih ketiganya lalu tekan tombol ctrl G pada keyboard dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah ini sebelum dan ini sesudah oke demikian tutorial kali ini dari itu setting cara mengubah warna pada bola mata subjek di foto kita dengan hasil yang tetap natural melalui Photoshop semoga tutorial yang bermanfaat dan untuk video terbaru dari itu setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya terima kasih telah menonton tutorial ini sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton